Titreskrimumpolda Jambi masih melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Arianto, pelaku penculikan bayi di Kota Jambi pada 18 September 2020 lalu. Titreskrimumpolda Jambi, Kombes Pol Yuda Setiadi melalui Kasubdit 4 AKBP Iwan Sayuti mengatakan, saat ini tersangka penculikan bayi berusia 2 bulan yang sempat menghebohkan warga Kota Jambi itu masih mendekam di balik jeruji besi Mapolda Jambi. Iwan menjelaskan Bambang, pelaku penculikan bayi usia 2 bulan itu dijerat dengan Pasal 83, Junto Pasal 76F Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Bambang menghebohkan warga Kota Jambi lantaran nekat mencuri bayi berusia 2 bulan dari rumah kekasihnya di kawasan Jalan Baru, Pakuan Baru, Jambi Selatan pada Jumat 18 September pukul 4 dini hari. Aksi nekat Bambang tersebut dilakukan lantaran niatnya untuk menikahi sang kekasih yang tidak lain merupakan ibu sang bayi yang bernama Intan Ayulestari tidak diterima. Ibu korban yang bernama Leni menuturkan pelaku memang sempat menjalin hubungan dengan putrinya saat sedang mengandung bayi berusia 2 bulan itu yang diculik sang pelaku. Leni menjelaskan putrinya telah bercerai dengan suami sahnya saat masih dalam kondisi mengandung bayi 2 bulan tersebut. Leni mengakui bahwa pelaku sempat mengutarakan niatnya untuk menikah dengan sang putri. Namun, sifat buruk dari pelaku membuat dirinya dan sang putri mulai tidak nyaman. Katanya pelaku yang bernama Bambang tersebut justru hanya menjadi benalu bagi keluarganya. Tidak hanya membawa lahir bayi, kata Leni, pelaku juga turut membawa akte lahir sang bayi serta surat-surat penting lainnya. Beruntung, unit Resmob di Treskrimumpolda Jambi berhasil mengamankan Bambang, pelaku penculikan bayi 2 bulan tersebut, di kawasan Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin 21 September 2020 lalu, pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.